Pung Karno itu kurang apa, saya terselalu bilang, mau tau bapak saya kayak apa? Dia tampan dan karismatik. Sekarang nurun sama saya. Saya cantik dan karismatik. Saya ini generos ya. Saya ini, aku ini gini loh, bukan maksud gue kayak gitu. Yang begitu-begitu yang merupakan bahwa sebetulnya kita menilai diri kita terlalu tinggi. Ya memang iya sih. Karena manusia ini otak kita itu otak yang sadar. Kalau binatang-binatang yang tidak merasa ada, seperti cecek, cacing, itu tidak merasa dirinya ada. Mereka itu mesin-mesin biologi saja. Mereka tidak bisa menderita. Kita sebagai individu, sebagai binatang, mempunyai kemampuan di otak kita itu untuk merasa kita ada. Nah, konsekuensinya adalah kita bisa senang, bisa menderita. Nah, self-assessment yang cenderung dilebih-lebihkan tadi, itu adalah justru untuk kenyamanan. Manusia itu merasa bahwa dirinya itu berbeda dengan semua kehidupan yang ada di bumi. Bahkan manusia itu merasa dia bukan bagian dari alam. Itu bukan hanya kamu, Plato juga gitu. Plato, filosofi yang paling hebat di dunia. Itu pun dia menganggap bahwa manusia itu bukan bagian dari alam semestanya. Apapun yang dilakukan manusia, akhirnya tidak alami. Itu cikal bakalnya kenapa kalau yang membuat itu manusia itu dibilang tidak alami. Kalau kita itu menyadari bahwa kita itu bagian dari alam, ya tidak ada istilah alami apa tidak. Ya semua itu ya alami. Kenapa manusia membangun rumah dibilang tidak alami, sementara burung membangun sarangnya dibilang alami. Karena manusia tidak merasa bahwa dirinya adalah bagian dari alam. Apa yang dilakukan manusia itu dibilang rekayasa. Kamu kira burung nggak bisa merekayasa. Burung membangun sarangnya, manusia membuat rumahnya. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Hanya manusia, filsuf-filsuf itu ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari tanah. Itu adalah filsuf-filsuf Prasokrates. Nah setelah Sokrates beda, apalagi Plato. Dalam diri kita itu ada entitas yang bukan fisik. Itu dimulai dari Plato. Dan Plato itu akhirnya yang membuat, karena hampir semua dipakai, Plato itu membuat yang namanya universitas pertama. Dan akhirnya pola pikir Plato itu menjalar ke semua agama-agama itu tidak ada yang tidak terpengaruh oleh Plato. Bahwa manusia itu bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Bahwa manusia itu punya free will. Itu Plato banget. Bahkan semua filsuf sama Immanuel Kant. Immanuel Kant itu dianggap sebagai pelopor pencerahan. Bahwa manusia itu harus lepas dari apa yang pikiran-pikiran pendahulunya. Tidak mengekor. Tapi Immanuel Kant tetap mengatakan bahwa yang namanya pilihan moral itu adalah pilihan rasional. Dan itu yang berbeda dengan ketemuan-temuan neuroscient bahwa yang sebetulnya free will itu kita juga gak punya. Pilihan moral itu tidak rasional. Akhirnya kita selain terlalu tinggi menilai diri. Bahwa kita itu bukan binatang itu ketinggian. Ya kamu binatang itu. Gak mau disebut binatang itu sebetulnya dengan bahwa ngomong yang melip-melip. Ngomongnya tinggi bahwa kita itu berbeda dengan binatang lain. Kalau kita itu binatang, kita itu kok beda dengan binatang lain. Kamu kira kecoak sama wadus itu gak berbeda? Ya berbeda. Jadi perbedaanmu dengan kecoak itu ya memang sejauh perbedaan kecoak dengan wadus. Cecek sama sapi ya beda jauh. Kita adalah salah satu dari itu semua. Kita terlalu tinggi menilai diri kita. Bahwa kita bukan bagian dari alam. Tapi jangan lupa penilaian yang terlalu tinggi itu membuat praidemu itu tinggi. Sak miskin-miskinnya kamu, kamu tetap lebih merasa mulia daripada kecoak. Kamu sak miskin-miskinmu lah. Kamu sak jahat-jahatmu, kamu sampah masyarakat. Itu tetap kamu merasa bahwa kecoak itu lebih hina dari kamu. Dan itu membuat hidup manusia itu nyaman. Dalam hal ini kapasitasnya saya tidak menghina atau menerendahkan. Tidak. Justru itu memberikan keuntungan. Kamu itu dengan menilai dirimu terlalu tinggi, itu hidupmu nyaman. Kenapa otak kita bekerja seperti itu? Memang itu yang dibutuhkan. Dulu kalau ada orang yang tidak menilai dirinya tinggi, mungkin sudah depresi, bunuh diri mereka. Karena merasa dirinya, apa sih? Kayaknya dunia ini lebih baik tanpa saya. Orang dulu gitu ya, udahlah selesai. Pada saat dunia ini berkembang, pengetahuan sudah maju, tapi otak kita tetap otak nenek moyang kita pemburu-pengumpul. Memang ada orang-orang tertentu yang paham bahwa kita itu binatang dan menerima itu binatang. Dan itu dianggap sebagai pencapaian spiritual. Iya. Contohnya siapa? Carl Sagan. Nah, Carl Sagan menganggap Charles Darwin itu guru spiritualnya dia. Kalau kita lihat Carl Sagan, orangnya humble. Waduh, udahlah. Carl Sagan itu humble. Dia melihat segala sesuatu dengan konsekuensi, tanpa mengurangi pride dirinya, bahwa dia bangga hidup sebagai manusia. Tapi dia tidak menganggap bahwa yang namanya binatang-binatang yang lain itu lebih rendah dari manusia. Religi deals with history, with poetry, with great literature, with ethics, with morals, including the morality of treating compassionately the least fortunate among us. All of these are things that I endorse wholeheartedly. Where religion gets into trouble is in those cases that it pretends to know something about science. The science in the Bible, for example, was acquired by the Jews from the Babylonians during the Babylonian captivity of 600 B.C. That was the best science on the planet then. But we've learned something since then. Roman Catholicism, Reform Judaism, most of the mainstream Protestant denominations have no difficulty with the idea that humans have evolved from other creatures, that the earth is 4.6 billion years old with the Big Bang. They don't have any trouble with that. The trouble comes with people who are biblical literalists who believe that the Bible is dictated by the creator of the universe to an unerring stenographer and has no metaphor or allegory. And from there they make their political and economic choices and social choices. And scientific. And scientific choices. And scientific. And that's part of your problem with that idea. Exactly. It is that because for the wrong reasons we make the wrong choices about science. That's right. So who is more humble? the scientist who looks at the universe with an open mind and accepts whatever the universe has to teach us or somebody who says everything in this book must be considered the literal truth and never mind the fallibility of all the human beings involved in the writing of this book. Karsagan itu bisa kalau saya bilang bisa disebut saintis yang mempunyai kebijaksanaan yang jauh di atas rata-rata. Karsagan juga melihat bahwa kita terlalu tinggi menilai diri kita. Otak kita memang dirancang pun seperti itu. Memang ada orang yang seperti Karsagan tapi itu kan satu dari sekian miliar orang. Betapa sulitnya Darwin itu pada awalnya mengatakan bahwa oh kita ini enggak ada ya bedanya dengan binatang-binatang. Bayangin itu itu perlu kebesaran hati yang lapang terus kemudian admit bahwa kita itu tidak ada bedanya dengan binatang-binatang yang lain. Emang dia orang aneh. Kalau diukur dengan ukuran-ukuran orang umum aneh dia itu bapaknya pendeta kakeknya pendeta kaya raya dia enggak mau jadi pendeta. Dia ingin menjadi seorang naturalis. Naturalis itu apa? Itu meneliti alam semesta dan setelah dia meneliti alam melihat yang dilakukan Charles Darwin itu kadang-kadang ngumpulin burung terus burungnya itu dimatikan tulangnya dikumpulin dilihat satu persatu tulang itu kalau enggak orang enggak orang gila enggak adalah kayak gitu meliti terus ngambil kesimpulan pelopor genetika juga gitu yang namanya Gregor Mendel belasan tahun dia itu ngawinin kacang polong kacang polong yang keriting dikawinin dengan yang polos yang hijau dikawinin dengan yang belasan tahun dia ngawinin kacang polong dia enggak kawin dan akhirnya apa yang dicatat oleh Gregor Mendel itu sebagai dasar-dasar genetika dan akhirnya genetika model yang sekarang itu adalah perpaduan dari apa yang ditecuskan oleh Charles Darwin dan Gregor Mendel nah tapi sekali lagi kalau kamu bisa menerima dua pemikiran sederhana ini itu memang memerlukan kebesaran jiwa bahwa kita itu tidak tidak ada bedanya nah tapi yang seperti ini itu cenderung cenderung pada orang-orang yang gampang tidak bahagia gitu ya lebih depresif gitu ya menderita gitu sementara orang yang bahagia itu menerah dirinya terlalu tinggi itu bahagia banget gitu ya miskin tapi merasa kaya gitu ya biar miskin asal sombong gitu ada yang gitu ya gak apa-apa gitu misalnya gini sombong itu gini iya gak apa-apa gitu dia kaya gitu kan kekayaannya gak dibawa mati itu pernyataan sombong sebetulnya itu bukan pernyataan minder ya mas malah pernyataan sombong sombong gitu itu pertanyaan sombong gitu biarin aja kaya juga gak dibawa mati gitu berarti seolah-olah setelah kematian kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih bagus daripada orang-orang kaya sekarang gitu ya pernyataan-pernyataan sombong semacam ini ini membuat nyaman gitu kamu pernah gak melihat cerita ada orang buta memegang gajah gitu ya ya ini loh manusia itu sebetulnya ya ini kita itu sama-sama gak taunya gitu ya tidak ada satu orang pun yang bisa melihat kehidupan secara utuh gini-gini semua melihat parsial dengan cerita seperti ini itu kamu mengatakan orang di dunia itu gobloknya sama semua sama kamu gak ngerti apa-apa gitu tidak ada orang yang lebih pinter dari kamu gitu minimal sama gobloknya gitu ya atau lebih goblok lah mereka gitu ya itu adalah pernyataan-pernyataan yang menghibur kita jadi kita mengambil kesimpulan orang-orang kalau gak ngerti itu sama butanya dengan kita tentang segala hal gitu ya kita cuman melihat dari satu sudut pandang gitu ya itu itu sebetulnya pernyataan-pernyataan sombong gitu cuman sombong yang tersamar gitu dan itu yang membuat kita nyaman gitu seperti misalnya gini kalau kita melihat sesuatu dan kita gak paham kita menjelaskan ini hanya Tuhan yang tahu ya tidak ada orang di dunia yang tahu kecuali Tuhan gitu ya jadi orang dunia sama gobloknya dengan aku sebenarnya itu pernyataan sombong gitu tapi pernyataan-pernyataan seperti ini tuh sangat umum di dalam kehidupan kita sehari-hari kelihatannya itu kita merendah tapi kita meninggikan diri gitu ya nah itu secara emosional kita merasa bahwa kita itu lebih mulia itu yang menimbulkan bias soal bias akhirnya panjang kali lebar sama dengan luas ya selamat menikmati